Intro Jadi hari ini gue bakal nge-review seperti yang lo klik di thumbnail Dan gue bosan gue ngomong itu mulu Surya Professional Mile Pertama kita lihat dulu di bungkusnya dan lagi-lagi gue dapet yang bapak-bapak sama anaknya Bungkusnya ini desain bungkusnya menurut gue ini keren banget Kayak pendek terus lebar Ini definisi Ini tuh hal yang paling gue suka Gue membangun badan gue tuh biar badan gue jadi pendek dan lebar Dan ini bungkusnya gak nyambung sih tapi ya gak apa-apa lah gue pengen ngomong gitu aja gitu kan Nah terus udah gitu juga Ini desain bungkusnya emang keren Gue bilang kan pendek lebar Terus udah gitu juga dia tuh Sininya ada lambang Surya Pro nya merah yang lainnya putih gitu Yang Surya Pro yang biasa yang merah juga keren Nah terus udah gitu juga dia disini ada bacaannya gitu kan Yang belakang Unpretentious and constantly challenging the norm Jadi dia gak berpura-pura dan terus secara terus menerus tuh Menantang norma-norma yang ada gitu kayak Anti mainstream lah Mild yet strong blend Oh iya gue lupa Gue udah lama banget gak ngebahas Apa namanya Slogan jargon Tapi ini Apa jargonnya tuh mild yet strong Ini belum gue buka Gue niat nih sekarang Jadi gue buka dulu Gue baru beli Mild yet strong Jadi tujuannya tuh dia kan apa Enteng tapi tetep berasa gitu kan Berasa kuat Oke Baru buka dan gue mau gini-ginin dulu Kalau gue baca di 9g Begini-gini tuh katanya biar Apa The smoker do this so that the cancer comes down Jadi ini biar kankernya numpuk di bawah gitu kan Oke langsung aja kita buka Aduh susah Iya lah masih baru jelas Nah Dalamnya tuh sininya kayak ada putih Terus ada surya gitu disini Gue gak tau kelihatan apa enggak Nah pokoknya Sekarang kita langsung lanjut Beranjak ke batangnya Ke batang Aduh mana sih Nah Dia batangnya tuh pendek Nah susahnya Susahnya promil Biasa aja sih Kayak gak ada yang spesial Tapi gak jelek Ini bagus Gue suka Pendek tapi Gak tebal juga Tapi kelihatan lumayan tebal Tapi padet Nah Pendek tapi padet Dan juga Dulu tuh gue Tertama kali ngerokok ini tuh Ngeremehin gitu Kayak apaan sih nih rokok Paling Apa namanya Cepet abisnya Tapi ternyata gue ngeremehin Dan ini tuh bener-bener Sama sekali gak cepet abisnya Selama Gue bener-bener ngeremehin Yang namanya gue ngeremehin Jadi Abisnya ini rokok tuh Salah banget Gue salah banget Oke Langsung aja gue coba Oke Rasanya Manis Cengkehnya berasa banget Dan juga Sesuai lah sama Kicks-kicksnya tuh dapet Mild yet strong Mild tapi tetep kuat Tetep berasa banget Tendangan strong Tendangan cengkehnya Berat-beratnya tuh Masih berada berasa Oke langsung aja gue kasih nilai Untuk rokok ini Gue kasih nilai 8,9 8,8 8,9 8,9 Karena rasanya emang enak banget Gitu kan 8,8 Eh 8, Engga Sorry Untuk menghitung price-nya juga ya 8,9 Dapet lah 8,9 Karena dia murah 16,000 doang 15,000 malah Oke Gue rasa itu aja Jangan lupa lo like Comment Sama subscribe Ke channel gue Dan channelnya Abizar Yang sekarang gue lagi melakukan vlog Oke Gue rasa itu aja Dan Salut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax